Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk kita semua Gimana cara membuat animasi subscriber Kita simak videonya Pertama kita mulai dengan menu kernel master Kita buka menu baru Size nya Seperti biasa kita siapkan Latar Latar untuk pertama kita pilih warna hitam Kemudian nantinya kita akan Rubah menjadi warna hijau Green screen Baik kita berubah warna hijau Kemudian Kisir sedikit Kita pilih lapisan Cari logo Subscribe Subscribe ini gambarnya yang PNG atau transparan Bisa di download di google Cari aja yang gambar yang PNG Atau transparan Kita taruh disitu Oke kita pilih Lagi Gambar lonceng Kita kecilin Sesuaikan Kita keser sedikit Kita cari gambar tangan Untuk Sebagai icon Untuk pencet Pencet logo subscribe Kita taruh di bawah Seperti ini Kita pencet tombol kunci di samping Kemudian Oh ini lupa Kita panjangkan dulu Durasi logonya Logo lonceng Sama logo subscribe Kita panjangkan terlebih dahulu Agar sama durasinya Dengan grand screen Kita pencet tanda kunci Kita klik Tanda tangan Gambar tangan maksudnya Oke kita berhenti disini Berhenti dulu Kemudian Geser sedikit gambar tangannya Oke kita pencet tanda kunci lagi Nanti kita geser Oke geser sedikit Kita geser ke Gambar lonceng Kita berhenti pas di tengah Seperti ini Ya tanda kunci pencet lagi Kita nantinya akan digeser Sebelum digeser Pencet tanda kunci gitu ya Jadi nanti bisa Seperti berhenti Lalu sudah kita geser ke bawah Seperti ini Kita coba Seperti itu Ya Sekarang kita akan membuat Efek Gambarnya bisa berkedip Di tombol subscribe Sama lonceng Seperti ini Kira-kira bikinnya Oke kita copy Saja Caranya seperti ini Kita di samping Atau ada di titik 3 Duplikat Ya yang duplikat Kita gedekan Gambarnya Dibesarkan Ya kita tarik saja Ya seperti ini Kita tarik saja Ya tangannya kita kedepankan Jadi di atas Seperti ini Ya klik ke Gambar lonceng Sama Kita duplikat Yang titik 3 Samping Kita duplikat Oke sudah Nah kita Nah kita Dibesarkan Yang kita duplikat tadi Oh ya Gambar yang pertama Tadi kita potong Sesuai Tanda tengahnya itu Kemudian Yang itu kita Yang duplikatnya Kita geser Kemudian Kita besarkan Seperti ini Lebih besar Dari yang pertama Ya kita coba Ya itu kan efeknya Sudah gambarnya Berkedip Seperti itu Ya kita coba lagi Kita lihat Kita berkedip Subscribenya Ya Sepertinya Subscribenya Berkedipnya Kurang pas Kita paskan saja Digeser Geser sedikit Tadi kayaknya Subscribenya Lebih duluan Berkedip Daripada tangan Tangan belum sampai Sudah berkedip duluan Jadi kita geser Geser saja Nah ini sudah pas Ya Kalau sudah kita Kasih efek suara Kita cari saja Di Album Musik Audio Kita pilih saja Yang cocok Sesuai selera kita Kalau sudah Tinggal klik Tanda plus Ya Sama Di Tanda lonceng Kita bisa Cari nada Yang sesuai Selera kita Bisa Suara lonceng Kalau ada Suara yang lain Terserah Sesuai selera Teman-teman Semua Oke Kita cari Kita coba Kalau cocok Kita ambil Kalau tidak cocok Cari yang lain Ya Sepertinya Sepertinya Pakai ini saja Dulu Sebagai contoh Nanti Teman-teman Silahkan Cari kreasi Sendiri Baik Kita coba Volumenya Kita gedekan saja Biar Suaranya Jelas Ya Kita coba Seperti itu Seperti itu Nah Ini prosesnya Sudah selesai Tinggal Kita Simpan Oke Kita export Ini sedang Memproses Simpan Oke Kita proses Kemudian Kita Sudah tersimpan Kita pindahkan Ke Memory Internal Bisa Memory External Bisa Kita coba Simpan Di memory External Saja Di kartu SD Kita pilih Foldernya Kemudian Kita tempel Di sini Ya Sudah Kita coba Oke Seperti itu Hasilnya Demikian dari saya Semoga bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Subscribe Dan bunyikan loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax